Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my class with me Miss Yesi Video kali ini Miss Yesi buat untuk mata kuliah PR Writing Buat Ananda di luar mata kuliah Miss Yesi Tapi ingin menyimak video ini hingga akhir Semoga ilmunya bermanfaat Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe And share to your friend Supaya tidak ketinggalan untuk materi-materi berikutnya Nah, kali ini Dalam video kali ini Miss Yesi akan bahas tentang retorika dan protokoler Ini Miss Yesi banget nih ya Bagi Ananda ini yang suka ngomong Yang cuok-cuok Hobinya bicara Kemudian yang cerewet Kemudian penampilannya menarik Kemudian dia gercep banget Nah, silahkan ini bergabung ke bagian yang ini Kalau dalam PR ya Kita lihat dulu pengertiannya Nah, apa sih retorika? Retorika adalah seni berbicara atau ketelampilan berbicara Yang ini ilmu yang mempelajari cara mengatur kata-kata Supaya tidak timbul kesan menarik bagi pihak lain Jadi, bagaimana cara ngomong yang bagus Cara bicara yang baik Inilah dinamakan di bagian retorika ini Kapan kita harus dengan nada tinggi Kapan dengan pelan Jadi, tidak nyanyi saja Ada olah vokalnya Teknik berbicara juga ada Oke Nah, disini ada lagi Kita lihat disini Sistem persiapan Kalau saya bagi seorang PR ini Yang pertama itu Kalau dalam retorika kita harus siapkan dulu Konsep atau teks atau naskah Jadi, meskipun kita ini jam terbangnya sudah tinggi Tetap kita perlu konsep, teks, atau naskah Sebelum kita berbicara Sebelum kita tampil Itu tetap harus ada persiapan Kemudian Menentukan inti atau garis besar yang akan dibicarakan Nah, ini poin-poin penting Kalau saya sebutnya itu ada cue card Kalau bawa acara Kalau saya timnya Saya akan pasti siapkan cue card untuk MC saya Ini terdiri dari poin-poin saja Nanti MC atau protokol Nanti akan menyebutkan mengembangkannya sendiri Nah, disitu kita perlu Ada think smart Kalau misi disebut seperti itu Kita harus berpikir cerdas, cepat Nah, itu kalau seorang protokol seperti itu Atau MC harus berpikir cepat ya Paling kalau kita sebagai PR-nya Atau protokoler Kita hanya menyiapkan garis-garis besarnya saja Nanti MC-nya yang kembangkan sendiri Kemudian yang ketiga Apa yang harus kita persiapkan Yang ketiga itu ada Menghapal konsep secara persis Nah, ini juga perlu Jadi kalau kita rasanya Nggak bisa mengembangkan lebih jelas Kita hafal saja konsepnya Sama persis dengan yang sudah diberikan oleh Protokolernya atau PR-nya Bisa saja kita baca saja Sesuai dengan konsep Kemudian tampil secara spontan Nah, makanya tadi misisi bilang Kalau kita nih seorang MC Atau protokol Atau nanti pembawa acara Ini harus ada kata-kata spontan terus Yang muncul dari otak kita Jadi kita harus berpikir cepat Kemudian disini juga bisa dilihat Ada teknik tampil Ini yang perlu diperhatikan Kalau kita tampil itu Penataan busana Tentu saja Soalnya perhatian orang akan tertuju pada kita Busana, penampilan, makeup Kemudian kalau yang laki-laki mungkin Tetangan rambut Kemudian gerapian Itu harus diperhatikan disana Kemudian ada pengaturan mimik muka Atau ekspresi Jadi kalau ekspresi kaget Senyum Kemudian ada sedih Bagaimana cara membawa penonton Atau orang yang menyaksikan kita Terbawa suasana itu Disana harus kita perhatikan Mimik muka dan ekspresi harus Oke Kemudian ada olah vokal Nah disini Kapan kita harus berhenti berbicara Kapan kita harus terus berbicara Kapan nadanya tinggi Kapan nadanya rendah Kemudian Kapan harus intonasi sedih seperti apa Gembira seperti apa Itu harus kita perhatikan di olah vokal ini Ada pengaturan intonasi juga sama seperti itu Dimana harus ditekankan Dimana harus dilemahkan suaranya Kemudian ada aksentuasi Ini harus aksen ini Kalau misal kita Anggap aja ya MC ya Itu aksen Jangan pakai aksen kampung ya Bahasa Indonesia Minang Nah itu contohnya Kan sering sekali Gak apa-apa tuh dong Jangan seperti itu Jadi pemirsa di rumah Jadi gak apa-apa tuh dong ya Jangan ngomong seperti itu Jadi perhatikan Kalau menggunakan bahasa Indonesia Yang baik dan benar Kalau acaranya formal Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan formal Kalau misalnya acaranya itu non formal Kemudian skopnya adalah ABG Misalnya Oke bisa gunakan bahasa gaul Ya Jangan bahasa gaul minang Tapi itu yang harus diperhatikan Aksen tuasi ya Bahasa Yang sesuai lah Dengan bahasa Indonesia Gimana cara kita Pronouncenya bagus Pronunciationnya bagus Kemudian ada strategi psikologis masa Nah ini Jadi kita harus melihat dulu Ini masanya siapa Kalau kita lagi bawa acara ya Masanya siapa Kemudian sebagai PR pun Kita juga harus siapkan ini Kira-kira nanti menonton acara ini siapa Apakah pejabat Atau kita mengundang gubernur Misalnya Kalau mengundang gubernur tentu saja Gak mungkin kan Menggunakan bahasa-bahasa Yang sekiranya Tanda putih Bahasa gaul Atau bahasa alai Kemudian dalam Strategi psikologis masa ini Ini tidak boleh menggurui Tidak boleh menyudutkan pihak lain Dan tidak menyombongkan diri Itu juga tidak boleh Jadi jangan membuat konsep Yang sekiranya akan menggurui Suatu kelompok Atau menyudutkan suatu instansi Atau menyombongkan diri kita Pribadi itu tidak boleh Oke Nah Materi yang menarik itu Seperti apa Kalau kita membuat konsep acara Jadi seorang protokoler itu Ini dalam tanda putih itu PR ya Gimana sih Membuat materi yang menarik itu Seperti apa gitu ya Jadi materi yang menarik itu Materi yang simpel Berbobot Dapat dimengerti Aktual Dan bernuansa baru Jadi simpel ya Simpel-simpel aja Karena ini bicara Orang pasti akan menangkap Pembicaraan kita itu Kalau kita menyampaikannya dengan simpel Ya Karena orang pasti Kalau bahasanya terlalu tinggi Kemudian Ini penontonnya Bukan Orang dari Misalnya Pendidikannya Tergolong mungkin tinggi Ya Itu tidak akan paham Seperti itu Makanya gunakan aja Bahasa yang simpel Yang berbobot Dapat dimengerti Aktual Dan bernuansa baru Jadi istilah-istilah terbaru Itu tidak apa-apa digunakan Up to date Kalau sekiranya penonton Nanti akan berkerunyut kening Mungkin kita bisa menimpalnya Dengan istilah-istilah lain Oke Makanya harus cepat Ditangkap cerdas Oke Nah Kalau kita bicara tentang objek Atau sesaran Atau kondisi Ketika kita membuat Suatu konsep acara Itu harus kita perhatikan dulu Kelompok khusus Dan kelompok umum Atau heterogen Kelompok khusus misalnya Ini acara khusus Untuk ibu-ibu Majin staklim Berarti khusus Kemudian Kalau kelompok umum Atau heterogen Misalnya Ini acaranya general Acara hiburan Semua orang akan menonton Ya Mulai dari kalangan Biasa Sampai mungkin Kita akan menggunakan Pujabat ketika Acaranya dibuka Itu harus diperhatikan Halal seperti itu Nah Sekarang kita ke bagian Protokoler lagi Kalau tadi sudah retorika Cara berbicaranya Sekarang kita ke bagian Protokoler Atau sebagai seorang PR Yang mempersiapkan acaranya Apa itu protokoler? Protokoler itu adalah Pengaturan tata acara Upacara Gelar kegiatan Dan aneka jenis perlengkapan Serta penataan tempat Dan dekorasi Yang diolah Atau disusun Secara tertib Jadi mempersiapkan semuanya Dari PT BNK Dari A sampai Z Dari yang kecil-kecil Sampai yang besar-besar Itu adalah tugas protokoler Oke Nah Kemudian Apa tujuannya Adanya protokoler itu Untuk apa sih sebenarnya? Apa sih manfaatnya? Kalau tidak ada protokoler itu Di mana? Kira-kira Nah Tujuannya ada protokoler itu Agar kegiatan dapat tercapai Secara jelas Kemudian Agar proses kegiatan dapat menarik Nah gitu Jadi Sudah ada orang yang mempersiapkan Tentu saja acara ini sudah sangat jelas Kemudian Kegiatannya itu tentu saja Akan dibuat semenarik mungkin Oleh si protokoler Kemudian Yang ketiga Kegiatan berjalan hikmat dan terhormat Jadi karena ada yang Jadi komando Kalau dalam film ya Kalau dalam proses pembuatan film Atau sinetra mungkin ada sutradara Kalau di dalam acara itu ada protokoler Ada orang yang mengarahkan Habis ini ini lagi Habis ini ini Jadi kerjaan si MC Pembuat acara itu Itu ada settingan dari protokoler di belakangnya Nanti bacanya begini ya Nanti kalau Saya kode begini Nanti MC ngomong ini ya Begitu kan Atau MCnya juga bilang Pak Bu Apa namanya? Bro Sis Kalau sama besar Boleh seperti itu Nanti saya akan ngomong kayak gini ya Jangan lupa nanti ajak Penontonnya tepuk tangan Gitu Kalau MCnya ngomong kayak gitu Biar semuanya Biar acaranya jadi Tambah hikmat Itu bisa seperti itu Itu adalah kerjasama Adalah kerjasama Antara keduanya yang solid Antara si Pembuat acara MC Atau Dengan si protokoler Ya kita sambut Kedatangan Bapak gubernur kita Jadi protokoler Nanti putangan duluan Jadi yang lain Jadi ikutan Nah gitu Jadi itu ada Kerjasama matching Antara keduanya ya Kemudian Agar satu kegiatan Dapat berkesan Nah itu juga Guna protokoler Ya Dia sudah siapkan konsep Sebagus mungkin Otomatis dong Kegiatan tersebut Itu akan berjalan Semaksimal mungkin Jadi kalau ada protokoler Kemudian ada MC Itu kegiatannya 99% 90% lah ya Itu akan berjalan Dengan hikmat Kalau 10% nya Mungkin human error ya Itu kan tidak bisa kita tebak Kalau dalam satu acara tersebut Pasti ada aja Kerikil-kerikil kecil Tapi kerikil-kerikil kecil Inilah nanti Yang akan ditutupi Oleh si protokoler itu Kemudian yang terakhir Itu tujuannya apa Kenapa harus ada protokoler Itu agar isi Dan kulit kegiatan Dapat berpadu secara harmonis Itu tadi yang bisa di bilang Jadi Ini sudah ada nih Kontennya sudah dibikin Sama si protokoler Kulit-kulitnya Nanti ada penonton Kemudian Ada tamu undangan Gimana caranya Antara acara ini Ya Kawin Ya Dengan orang yang datang Nah itulah tugas besar kita Sebagai seorang protokoler Atau PR Orang yang mempersiapkan acara tersebut Kalau acaranya Berjalan lancar Tidak ada kendala sedikit pun Selain human error Yang bisa dibilang Ya mungkin mic mati Atau lampu mati Itu kan Tidak bisa kita Apa ya Kadang tidak bisa kita prediksikan Tetapi Sebagai seorang protokoler Kita harus ada persiapan Untuk hal itu Kita harus pikirkan Seperti itu Misal Di tengah acara MC lagi ngomong nih Yang terhormat Baru ngomong Yang terhormat saja Langsung micnya mati Itu gimana Cara menyesati Hal seperti itu Kalau MCnya bagus Itu pasti dia akan terus bicara Dia kan Gak akan ada ekspresi apapun Hal seperti itu Kita harus perhatikan Kalau sebagai MC Yang terhormat Bapak rektor Universitas Eka Sakti Misalnya lagi baca itu Kemudian tiba-tiba Mic mati Lampu mati Kalau MC yang sudah Jam terbangnya tinggi Dia akan terus baca saja Tanpa ada ekspresi Tiba-tiba kaget Itu biasa saja Nah disitu juga Permainan ekspresi harus diperhatikan Nah sebagai seorang protokol Hal-hal seperti itu Seperti lampu mati Mic mati Itu harus cepat Disiasati Kalau lampu mati Mungkin kita akan Sediakan genset Langsung genset hidup Itu udah ada timnya Mungkin ketuanya Misalnya Lampu mati Langsung bagian tim genset Hidupkan genset Jadi gak lama menunggu Itu harus ada persiapan Seperti itu Oke Berikutnya Nih Jadi dalam protokoler itu Ada beberapa bagian Istilah yang perlu kita kenal Yang pertama itu ada Pembawa acara Kemudian ada MC Master of ceremony Kemudian ada presenter Dan moderator Yang moderator Jadi ada 4 bagiannya Ada pembawa acara Master of ceremony Presenter Dan moderator Nah Salah menjadi seorang protokoler Yang pertama itu ada Sehat jasmani Dan rohani Jadi orang yang Apa ya Gak sehat Rohaninya Alias Agak Itu ya Jadi itu gak bisa jadi protokoler Jadi dia harus Sehat jasmani Dan rohani Kemudian Memiliki keterampilan Retorikan Ini harus Penting Harus ada Kalau misalnya Dia gak bisa Ngomong Kemudian Cara Bicaranya Tidak bagus Kemudian Penampilannya Juga tidak menarik Itu gak bisa jadi protokoler Tapi kalau Sekiranya Ada yang Poin-poin tadi Yang sudah misalnya disebutkan Itu bisa ya Kemudian Nih Memiliki ke Penampilan retorikan Itu penting Cara berbicara kita Itu akan dinilai orang Kemudian yang ketiga Berilmu pengetahuan luas Nah itu Dia harus cerdas Iya Harus cerdas Sorry ya Kameranya goyang Harus cerdas Harus memiliki pengetahuan luas Jadi misalnya di Kalau ini misalnya MC-nya ini berdua Pasti ada TikTok Nah Ngomong-ngomong nih TikTok TikTok antara keduanya Mungkin Lawan bicaranya Ini adalah MC senior Sedangkan Yang bagian Yang si B ini Dia baru Mungkin belum selama Yang si senior Kemudian nanti ada Timpalan-timpalan Misalnya Sebagai seorang MC Kita tuh harus menguasai Semua Apa namanya Ilmu pengetahuan Yang ada Harus berpikiran luas Kemudian Satu hal lain Mungkin Sebelum kita membuat acara Misalnya Acara itu Acara apa Misalnya acaranya Tentang Peresmian Sebuah gedung Oleh Menteri Kelautan Nah kita tuh Harus tahu Misalnya Kalau bicara-bicara Tentang Kelautan Ini apa aja Yang lagi in Bisa jadi Itu nanti akan Jadi bahan TikTokan Antara si kita Dengan penonton Atau antara Dua orang MC Atau Pembawa acara Itu bisa jadi Itu harus Kita harus bisa juga Membalas TikTokan Itu harus bisa Kemudian memiliki Kemampuan Berkomunikasi Disiplin Eh sorry Memiliki kemampuan Berkomunikasi Jadi meskipun Kita ini Kesan Berjalan sendiri Tapi ini Kita ini Ada komunikasi Komunikasi Antara kita Dengan si penonton Kita menyebutkan Nanti akan ada Begini 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 Di akhir acara Akan ada Door price Ya Total door price kita Sebesar 10 juta rupiah Buat Eh bagi Pemirsa di rumah Dan di studio Yang ingin Silahkan Bergabung Dan jangan Melewatkan Satu hal apapun Dalam acara ini Misalnya seperti itu Tuh Gimana cara Mengajak orang Persuai Kemudian Disiplin Kalau kita Seorang protokoler itu Jangan pernah Terlambat Kalau acaranya Dimulai jam 10 Datanglah kita Jam 8 2 jam sebelum acara Atau 1 jam Sebelum acara minimal 1 jam sebelum acara Kita sudah harus Stand by Di tempat Jangan pernah terlambat Sudah tahu nih Kita Yang jadi Pawangnya acara Kemudian kita terlambat Gimana dong Kapan acara Mau dimulai Kita jangan terlambat Acara jam 10 Datang jam 9 55 Ya jangan dong Nanti gimana persiapannya Belum lagi baca konsepnya Belum nanti Lagi briefing Ini ngapain-ngapain aja Nanti kan Repot ya Kalau terlambat Kemudian Dapat mengambil keputusan Dengan cepat Nih Jadi Misal Mengambil keputusan Dengan cepat ini Misalnya Gini Kita mengundang Bapak Gubernur Ternyata Di tengah-tengah acara Ya Dibisikin nih Sama asistennya Pak Gubernur Pak Gubernur Gak bisa Beliau tiba-tiba Ada rapat Nah Gawatkan Harus pergi sekarang Katanya ke MC Dia ngomong begitu Ke persokoler Atau ke MC ya Kita nih harus cepat Mengambil keputusan Kira-kira Siapa nanti Akan membuka acara Selain Pak Gubernur Itu harus kita putuskan Gak perlu Nanya-nanya lagi Ke Panditia Atau Eh gimana dong Panditia Gak sempat Jadi cepat aja Mengambil keputusan Dilihat di list Ya Kalau saya ya Biasanya seperti itu Dilihat di list Itu siapa kira-kira Orang yang Nomor 2 setelah Misalnya Orang yang di nomor 1 kan Disitu yang paling tinggi Jabatannya adalah Pak Gubernur Kira-kira di bawah Pak Gubernur itu Siapa kira-kira Yang paling tinggi Jabatannya Nah Hal-hal Seperti itu Yang bisa kita ambil Cepat keputusannya Misal Ada Bapak Wali Kota yang datang Langsung aja Pak Wali Kota Yang buka Ya Tinggal dikasih tahu Sedikit Di briefing sedikit Ke asistennya Nanti asistennya Akses free-nya Akan bisikan Pak Nanti diminta untuk ini Pasti beliau akan bersedia Insya Allah ya Biasanya bersedia Seperti itu Itu salah satu contoh Bagaimana cara Mengambil keputusan yang cepat Karena di tengah-tengah Acara itu Biasanya ada hal-hal Yang tak terduga Sering terjadi hal-hal Yang tak terduga Disitu kita gak boleh panik Sebagai seorang protokoler Kita harus siap sedia Gimana caranya Kita ini Harus cepat tanggap Mengambil keputusan yang cepat Dan tepat Nah itu yang penting Kemudian Memiliki tim kerja Ini kalau kita tim Ya protokoler Kalau kita tim Ya bekerjakan dengan tim Jangan individu Ini kan Biasanya Kalau untuk sebuah acara Akan ada rapat Nanti akan kita Kebukakan Pendapat masing-masing Gak ada mungkin ya Ininya Wacananya Kemudian Nanti akan dirapatkan Nanti akan begini Bapak Gubernur Nanti akan masuk Dari pintu kanan Bapak Rektor Nanti akan masuk Dari pintu kiri Akan bertemu Di tengah-tengah Nah begitu konsepnya Mungkin ya Alurnya seperti itu Ya Di Apa namanya Di setting Seperti itu Diskenaryokan Nanti ini yang Mengaturnya Protokoler Nah Kemudian Ada misalnya Salah satu Dari tim ini Yang menyeletuk Oh jangan Gak mungkin Terlalu jauh Kalau Pak Rektor Masuk dari pintu kiri Mending dari pintu tengah Aja Gak papakan Sama aja Nah Hal-hal seperti ini Tim kerja ini Harus solid Harus Ada chemistry-nya Jadi jangan main individu Kalau individu ini Gak akan jalan Kalau hal-hal seperti ini Si A Saja yang kerja Kemudian si B Nanti pas hari H Saja datang Itu gak akan bisa Ya Hasilnya gak akan sukses Kemudian Sarat lainnya Harus Simple Dan fleksibel Jadi kita ini Harus Simple Simple Disini maksudnya Adalah Apa ya Friendship Friendly Friendship Friendly kali ya Kemudian Ini harus kita friendly Simple Ini adalah Orang yang jadi Apa ya Petokan ya Misalnya Itu adalah Idola Bukan idola Siapa sih Disini ini Lebih fokus Kepada Kita ini bisa Dijadikan contoh Oleh orang lain Kemudian Fleksibel Ini waktunya Tentu saja Harus Sedia Kapanpun Misalnya Ditelepon Yang 11 Misalnya Udah tidur Eh Konsep ACR Harus diubah Ya Tetap harus diubah Harus fleksibel Kita dengan hal seperti ini Kemudian Tegas Nah Tegas Ini juga penting Jangan pelin-pelan Dalam membuat Suatu sesuatu Acara itu Gak boleh Pelin-pelan Harus tegas Nanti harus begini Misalnya Misalnya kita mengundang Bapak Menteri Kemudian Ases free nya Akan bilang Seperti ini Nanti Gak bisa begini Bapak tuh maunya begini Gimana cara kita Bernegosiasi Ya Tetap Tegas Tegas Tanpa ada Misalnya Merasa dipaksa Bapak Menteri Itu Itu harus ada Itulah Di penting Retorika tersebut Dijelaskannya Dengan tentu saja Bahasa yang Baik Tentu saja Tidak menyinggung Orang lain Kemudian Bertanggung jawab Nih Tanggung jawab Tentu saja acara Yang kita buat Bermental tenang Tidak boleh emosi Apapun yang terjadi Tidak boleh emosi Tenang Santai saja Karena ini acara Setelah acara Ini akan selesai Jangan setelah acara Nanti Aduh jotos Tidak boleh Tetap tenang Kemudian Jujur Dan dapat dipercaya Nah Jadi kita tuh Harus jujur Kalau memang Sekiranya Gak bisa Jangan bilang bisa Tetap jujur Kemudian Ini misalnya Harus ada jiwa lidernya Jiwa seorang pemimpinnya Jadi protokol itu Harus ada jiwa lidernya Karena dia akan Membawa Orang-orang yang Di dalam acara itu Ikut Terhanyut dalam Suasanya Kalau gak ada jiwa lidernya Gimana caranya Ya kan Kemudian Jenis kegiatan protokol itu Terbagi dua Ada seremonial Bersifat formal Kemudian ada Kegiatan inti Nah Kemudian Kembali lagi Ke retorika Retorika itu Kalau kita Bicarakan Bahasa lainnya Itu Disebut juga Dengan public speaking Perasal dari Bahasa Yunani Retorik Ya Retorika Kemudian Bisa di Bersilih berbicara Dengan orang lain Baik antar personal Satu kepada satu Atau dalam bentuk Suatu kelompok besar Kegiatan Keperkomunikasi Masa Ya Kemudian Bagian-bagiannya Adalah gini Retorika ini Kalau tadi sudah Lihat protokol Secara Garis kecil Sekarang kita Lihat retorika Secara garis besarnya Tujuannya Adalah Tujuan retorika itu Kenapa kita harus Bahas tentang Retorika itu Karena kita Mempengaruhi Dan merayu publik Supaya Membentuk Atau membina Opini publik Dan pendapat umum Tentang suatu Hal yang kita Bawakan Kemudian Retorika ini Ya Juga disebut Juga disebut Sebagai Penggunaan suara Bahasa alisan Yang indah Berirama Dalam menyampaikan Pesan ketika Berpidato Siapa orang yang Bagus retorikanya Di Indonesia Kira-kira Kalau dalam berpidato Ada yang tahu Jawabannya Silahkan Ditulis di kolom komentar Ada yang tahu Ada yang tahu Tuliskan dulu Di kolom komentar Semua pesisi sebutkan Sudah ditulis Oke Kalau sudah Ya Soekarno Dia adalah orang Sosok Tokoh Pahlawan Presiden Presiden Indonesia Yang pertama Yang ketika Dia berpidato Semua orang Pasti akan Tertuju padanya Tertuju pada beliau Ya Cara berpidatonya Sampai hari ini Belum ada orang Yang bisa menggantikan Pidato Soekarno Gimana cara Soekarno Bicara sampai Orang tertegun Melihatnya Ya Belum ada yang bisa Gantikan Setahun Sesia Mungkin ada contoh lain Orang lain Yang sekiranya Pidatonya bagus Retorikanya bagus Boleh tinggalkan di kolom komentar Mungkin orang Indonesia Tentunya Oke Kemudian Dalam retorika ini Kita ini adalah Merayu publik Ya Dalam kutip ini Merayu publik Jadi hal-hal yang sangat penting Dalam rekam Dapai tujuan-tujuan kita Terutama dalam hal Membangun kesedaran Dan kebenaran Kita ini berupaya Mengajak orang Terhanyut dalam Apa yang kita Sampaikan Jenis retorika ini Ters Ada berapa macam Yang pertama Itu ada Retorika deliberatif Deliberatif Yang dirancang Untuk mempengaruhi Kelayak Dalam kebijakan pemerintah Pembicaraan difokuskan Pada keuntungan Dan kerugian Jika sebuah kebijakan Diputuskan Atau dilaksanakan Ini disebut dengan Retorika deliberatif Ya Ini intinya Difokuskan pada Keuntungan dan kerugian Dalam kebijakan pemerintah Kemudian ada Disebut dengan Retorika forensik Ini adalah retorika Yang berkaitan dengan Pengadilan Fokus pembicaraan Pada masa lalu Dan berkaitan Dengan keputusan Pengadilan Jadi kalau hakim Jaksa Kemudian ada yang terdakwa Kalau di pengadilan Itu dinamakan dengan Retorika forensik Kalau tidak Itu yang dibacakan Bung Karno Mungkin itu bisa Disekelompokkan Kedalam retorika Deliberatif Berikutnya Ada retorika Demonstratif Ini mengembangkan Wacana yang dapat Memuji dan Menghujat Retorika politik Pada umumnya Menerapkan retorika ini Untuk mempengaruhi Kelayak Dalam demo Misalnya Kenapa Mau aja Diajak pergi demo Misalnya Ini kadang kan Kalau demo Eh ada demo nih Tanggal segini Segini Misalnya Ketua BEM Atau ketua HIMA Ada ajakan nih Ada undangan Untuk menghadiri demo Begini Begini Partisipasi Nah ini lagi ya Kemudian dalam demo Itu kan ada Apa ya namanya Jubir Jubir gak sih Kalau salah Di sisi Tolong tinggalkan Di kolom komentar ya Jadi nanti kan Ada perwakilan tuh Ada jurubicaranya Perwakilan Dari masing-masing Mahasiswa Kami mahasiswa Begini Kami menuntut Begini Disitu kan Ada permainan bahasa Itu yang dinamakan Dengan retorika Demonstratif ya Gimana caranya Kita ini Membawa orang-orang Mempengaruhi Orang-orang Yang ada disana Yang sekiranya Tadi yang bisa dibilang Ini ikutan Jadi Tahu Tentang apa yang Kita demonstrasikan itu Kami sebagai mahasiswa Begini Begini Yang tadinya Yang Pergi kesana itu Ikut-ikutan Jadi tahu Ternyata ini dokter Yang didemokan Gitu ya Jadi yang apa yang disampaikan Oleh si Jumbirnya ini Perokilannya ini Yaitu Menggunakan Jenis retorika Demonstratif Oke Tapi gak perlu Di dalam demo aja Contohnya Banyak contoh lain Misalnya Dalam acara YLC Misalnya Ada berapa Orang fakar politik Yang diundang Ini Gimana caranya Dia berbicara itu Mungkin Bukan mungkin Dia pasti akan Menggunakan Retorika demonstratif Memuji Dan mengembangkan Wacana yang dapat Memuji Atau memuji Kemudian Menerangkan Retorika ini Untuk mempengarikan Layak Nah itu Jadi gak meluluk Tentang demo Jadi banyak juga Bahkan politik Contohnya Bicara tentang politik Kok ini tentang politik Ini intinya Nah Sekarang kita ke Bidato Bagian Ini bagian dari Protokoler Masih bagian dari Retorika juga Pelaksanaan retorika Bentuknya adalah Salah satu Pidato Dengan pidato Kepada pelayak Secara terbuka Akan berkembang Wacana publik Dan berlangsung Secara persuasif Nah Melalui pidato Akan dapat terungkap Adanya konflik Dan konsensus Pidato adalah Negosiasi Dan dengan Retorika politik Akan tersipta Masyarakat Dengan negosiasi Konflik Atau Konsensus Yang terus berlangsung Nah Ini menurut Sidan Nimul Jadi pidato itu Berupa negosiasi Dan dengan Retorika politik Akan terdapat Masyarakat dengan Negosiasi Konflik Dan konsensus Agak rancu juga sih Bahasanya Tapi itu pendapat Iya ya Nah Jadi dalam pidato ini Ya disampaikan Kepada kalayak umum Secara terbuka Kemudian Akan berkembang Wacana publik Dan berlangsung Secara persuasif Ini mengajak orang Kita berpidato tentu saja Apa yang kita sampaikan ini Untuk mengajak orang Ikut serta Dalam apa yang kita sampaikan Ya Itu gunanya pidato Jadi orang yang pidatonya bagus Salah seorang Apa ya Orang Indonesia Yang pidatonya bagus Itu adalah Bung Karno Kalau gak percaya Nanti silahkan Cek di Youtube ya Nanti silahkan nonton Videonya Bung Karno Pidato Bung Karno Kira-kira Apa sih bedanya Dengan pidato-pidato Presiden-presiden yang lain Nah Ini salah satu tugasnya adalah Tugas yang pertama adalah Menonton Video Pidato Bung Karno Silahkan ditonton Kemudian nanti Diberi ulasan Kira-kira Atau Bukan sih Gini Tontonlah video Pidato Bung Karno Kemudian pidato Beberapa presiden Indonesia setelahnya Boleh misalnya Diambil Bapak SBY Atau mungkin Bapak Jokowi Juga boleh Atau Ibu Megat Terserah siapa Atau Busdor Terserah ya Kemudian nanti Bandingkan Berikan ulasan Bukan dibandingkan Bukan dibandingkan Bukan dibandingkan bahasanya Berikan saja ulasan Berikan saja ulasan Dari Dua Orang Tersebut Misalnya Mengatur Mengatur Tentang acara Upacara Atau kegiatan Kemudian Disusun secara Sistemasi Termasuk jenis Penelengkapan Penataan tempat Dekorasi Dan hal-hal lain Yang menunjang Sustet Tidaknya sebuah acara Atau kegiatan Jadi Seksi perlengkapan Kemudian Seksi acara Itu semua Dimanage oleh Protokoler Kemudian Tujuannya adalah Supaya kegiatan Sebut Tercapai secara jelas Proses kegiatannya Menarik Berjalan hikmat Dan berhormat Berkesan Kemudian Isi kulit Kegiatan berpadu Secara harmonis Jadi sudah kita bahas juga Kemudian Landasan dasarnya Bermacam-macam Nah Yang pertama Itu Misal Landasan dasarnya Itu bukan misal ya Itu tergantung Dari jenis acaranya Landasannya ini Gimana cara membuat Konsep acara itu Tergantung dari Jenis acaranya Misal Acaranya Acara kenegaraan Yang berdasar Kepedatap MPR Atau Kepres Nah Itu berarti acara formal Kemudian ada Perda Baik tingkat 1 Maupun 2 Ada sistem religi Sistem religi Misalnya Kita mengundang Ustadz Abdul Somad Ke kota Padang Kita protokolernya Kita siapkanlah Selesai dengan acara religi Kemudian ada Budaya nasional Ada pekan budaya Misalnya yang diadakan Di Padang Utara Barat Satu kali setahun Ada festival Rendang Misalnya Atau mungkin Apa ya kabaran Baju Apa ya Baju pulang Itu apa Kalau salah Tolong dikoreksi ya Yang di acaranya Di bawah Lajibatan Setin Baya Itu Terakhir Misalnya Lupa Kemudian ada Budaya daerah Dan sistem organisasi Nah ini penting juga Kalau ada perkumpulan Atau klub-klub Misalnya Ada klub motor Atau perkumpulan Pengusaha Muda Indonesia Yang dilaksanakan Di kota Padang Nah itu Salah satu contohnya Kemudian Ada istilah Dalam protokoler Tadi sudah bahas juga Ada pembawa acara MC, presenter Dan moderator Cara menjadi seorang Protokoler Tadi sudah kita bahas juga Yang penting Kita seharga Semani dan rohani Harus Cerdas Tepat Nah sekarang kita ke Gimana cara memindahkan Antara pembawa acara Dengan master of ceremony Atau MC Pembawa acara Sama MC Itu sama Atau beda Kira-kira Menterinya gimana Nah Di tengah masyarakat Kadang pembawa acara Dengan MC Di alat pertama Padahal Ya Gak seperti itu Apa sih bedanya Antara si Ini Pembawa acara Dengan master of ceremony Nah Pembawa acara itu Adalah orang yang Menyajikan Atau menyampaikan Satu per satu Acara Memandu acara Dengan menggunakan Suara Mimik muka Ya Serta juga Memperhatikan Tata rias Busana Bahasa Dan etika Itu yang Pembawa acara Oke Pembawa acara Sesuai dengan tugas Dan fungsinya Lebih cocok Dilekatkan Pada acara-acara resmi Seorang Pembawa acara Sangat terikat Dengan etika Protokoler Pembawa acara Juga tidak Dituntut Untuk Berimprovisasi Dalam Membawa acara Jadi dia Ya Boleh Membacakan konsep Yang sudah Dibuat oleh Protokoler Serta saja boleh Ya Sudah ada Susunan acaranya Yang terhormat Yang kami hormati Nah Sudah selesai Itu kan Pada hari ini Tanggal sekian Nah Acara Wisuda Universitas Eka Sakti Ke 56 Eh Universitas Eka Sakti AI Yang ke 56 Dimulai Ya Sambutan sekaligus Pembukaan Oleh Rektor Universitas Eka Sakti Kepada Profesor Otong Rosadi SHM Disilahkan Nah Kan sesuai dengan konsep saja Berarti itulah contohnya Oke Terus Penggunaan bahasa formal Adalah mutlak Nah Ahli bahasa menyebutnya dengan Pewara Atau Pembawa acara Jadi salah satu Eh bukan salah satu sih Salah satu istilah Salah satu ya berarti ya Istilahnya itu Pembawa acara itu adalah Pewara Ya Kemudian Master of Ceremony Nah Jadi itu tadi Pembawa acara itu Sedangkan Sesuai Master of Ceremony adalah Biasanya untuk Acara hiburan Dan semi hiburan Ya atau semi hiburan Sorry Acara hiburan dan semi hiburan Itu baru kita sebut MC Kalau acara formal Itu kita sebut dengan Pembawa acara Sedangkan untuk acara hiburan Itu namanya MC Kalau saya sering Ini ya Perlisatan M. Sean Ya Sebab tuntutan kreativitas Dan improvisasi Lebih tinggi Ini kalau jadi MC Ya sebentar Ya begini Benar-benar Ya benar sekali Ya dalam cuaca Ini sebenarnya Kita ngomongnya Masalah misalnya Mau pembukaan acara aja Sebelum kita Apa ya Memanggil Orang yang akan Buka acara Jadi kita tuh Ada improvisasi dulu Halo penonton Gimana keadaannya Siang ini Masih semangat Ya Ayo mana suaranya Bisa jadi seperti itu Kalau saya bilang Halo Halo Boleh seperti itu Itu salah satu contohnya Baru nanti kita Sudah ada tiktokan Dengan penonton Baru kita panggil Oke Supaya tidak ada kejenuhan Dan tidak membosankan Kita langsung aja panggil Ya atau artis kita Ya akan menyanyikan lagu Yang lagi booming sekarang Siapa coba Nah itu boleh Seperti itu Salah satu contohnya Ya Kemudian Seorang master of ceremony Harus mampu Membaca situasi Menciptakan susana Sesuai dengan Karakteristik acaranya Dan memungkinkan Adanya dialog Dengan audiens Nah itu tadi Salah satu contoh Sudah misalnya diberikan Jadi harus ada Penonton Gimana kabarnya Gimana Gimana kabarnya Itu Salah satu bentuk Gesture Juga harus ada Jadi tidak boleh tegang Ya Itulah contohnya Yang harus dilakukan oleh MC Kemudian protokol Ini adalah Pembawa acara Tidak sama dengan protokol Atau juga dengan MC Tuh beda lagi Pembawa acara MC Protokol Beda Pembawa acara Adalah Salah satu aspek Dari protokol Seorang protokol Atau protokoler Adalah Orang yang bertanggung jawab Secara keseluruhan Terhadap suatu acara Pembawa acara Bisa saja Menjadi protokoler Karena Pembawa acara Bisa menjabarkan Gerak dan langkah Apa yang akan Timbul dari Panduan mata acara Yang dibawakan Tapi seorang protokoler Belum tentu bisa menjadi Pembawa acara Nah itu Pembawa acara Bisa menjadi protokoler Protokoler Belum tentu bisa menjadi Pembawa acara Itu jangan salah ya Karena dia cuma Menyiapkan konsep Nah Di sini Ada pertanyaan Kira-kira Kalau ada pertanyaan Silahkan tinggalkan Di kolom komentar Untuk tugas Yang kedua Tadi sudah ada Tugas yang pertama Tugas yang pertama Tadi itu adalah Menonton Video Pidato Bung Karno Kemudian Tontonlah Video Presiden-presiden Lain Sesudah Bung Karno Silahkan Berikan Ulasan Antara Keduanya Boleh Misalnya diulas Itu Satu Dua Tiga Presiden Boleh Termasuk Bung Karno Nah Bung Karno Yang keduanya Adalah Bisa sih Ingin Ananda Membuat Susunan acara Nah Nih Kita sekarang Jadi protokoler Bisa sih Ingin Membuat Ingin Ananda Membuat Susunan acara Dengan tema Entertain Alias Hiburan Jadi Acara yang Yang akan dibuat Ini adalah Acara Hiburan Yang pertama Konsen yang disiapkan Itu Konsen Susunan acara Yang akan disiapkan Pertama Itu Akan dibacakan Oleh Pembawa acara Yang kedua Dibacakan Oleh MC Yang ketiga Dibacakan Oleh Protokol Oke Ada tiga bagian Jadi Buatlah Susunan acara Yang pertama Itu Dibacakan Oleh Si Pembawa acara Yang kedua Yang akan Dibacakan Oleh MC Yang ketiga Akan dibacakan Protokol Dibacakan Oleh Protokol Ini Misisi nanti akan lihat Bagaimana Perbedaan Konsep Antara Ketiga Bagian Susunan acara Ini Yang dibacakan Oleh Masing-masing Bagian-bagian Dalam Protokol Ini Tadi kan sudah Misisi bilang Kalau Pembawa acara Begini Cara Konsepnya Kalau MC Begini Dan Protokol Begini Jadi Nanti Misisi Harapkan Ananda Bisa Membedakan Antara Ketiga Konsep Susunan acara Nanti Jadi Buatlah Susunan acara Dengan Tema Entertain Karena Bisa dipikir Entertain Lebih luas Cakupannya Silahkan Anda Buat Dengan Tema Entertain Alias Hiburan Boleh Misalnya Acara Konser Boleh Kemudian Acara Galang Dana Boleh Ada Artisnya Itu kan Masih Ada Hiburannya Kemudian Acara Panjat Pinang Mungkin Di Tempatnya Jadi Skopnya Tidak Harus Besar Boleh Di RT Boleh Di tempat Tinggal Boleh Misalnya Kota Padang Boleh Misalnya Sumatera Barat Itu terserah Kemudian Boleh Misalnya Atal Ratur Desingkarak Misalnya Salah Contohnya Itu kan Masih Ada Hiburannya Ada Misalnya Menatakan Artis Rayola Misalnya Seperti Itu Atau Mungkin Kintani Dan Kita Sabur Artis Kita Artis Yang Lagi Fenomenal Saat Ini Seperti Itu Jadi Gimana Penempatannya Dimana Bedanya Itu Silahkan Anda Buat Seluruh Acaranya Untuk Ketiga Macam Protokoler Ini Yang pertama Untuk Membuat acara Yang kedua MC Dan ketiga Protokoler Selamat Bekerja Jangan Lupa Kumpulkan Tugas Nata Perwaktu Semoga Ilmunya Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Like Comment And Subscribe Sampai Tidak Ketinggalan Untuk Matari Berikutnya See you Bye